Yuk subscribe channel Youtube Toba TV dan nyala ke loncengnya ya. Kasus pengadaan sound system di bagian umum set dakap Kabupaten Toba pada tahun 2014 yang lalu hingga kini masih terus mengambang. Padahal kasus ini sudah dilaporkan oleh masyarakat sejak 2015 yang lalu kepada aparat penegak hukum. Karena pengadaan sound system senilai 1 miliar tersebut diduga syarat korupsi. Proses penyelidikan terhadap kasus tersebut mandek bahkan sudah berjalan sejak 6 tahun lalu. Hal ini diduga karena kasus ini menyeret nama sekretaris daerah Kabupaten Toba. Senada dengan pernyataan Adhikara Huta Julu, warga yang melaporkan kasus ini menyebut bahwa kasus ini sudah dalam proses penyelidikan oleh Polores Toba. Namun karena mantan kepala bagian umum set dakap Toba menjalani proses hukum, proses penyelidikan kasus ini mendapat kendala. Baru beberapa tahun yang lewat, kalau tidak salah 2 tahun yang lewat, saya konfirmasi ke Polores Lantung. Tama beberapa teman-teman, katanya kasus ini sudah dinaikkan ke tahap penyelidikan pada tahun 2016. Saya lupa nomor suratnya, nomor berapa. Dan disampaikan pada waktu itu oleh penyelidikan bahwa kasus ini tidak jalan karena saudara Gaby Panggabian. Erwin Panggabian ke umling Toba buron pada waktu itu. Meski demikian, Adhikara Huta Julu mengaku jika kasus ini akan segera dituntaskan oleh penyidik. Adhikara menambahkan pengadaan sound system pada masa itu tidak masuk akal karena pendapatan asli daerah yang sangat kecil, sementara sound system dinilai tidak terlalu perlu. Dari Kabupaten Toba, tim Toba TV melaporkan.